Jadi kita tiap kali ngadepin masalah, kita ngerasa masalah, oh udah pasti Dia ngerasa masalah dia lebih besar, coba kalau impian dia lebih besar Dia gak akan pernah ngerasain masalah ini ada Bahkan dia gak ngerasa masalah ini pernah hadir dalam hidupnya dia Cuma sesimpel itu gue ngerasainnya Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Sekarang gue lagi di tempat mentor gue nih Dimana dia lah yang membimbing gue dari awal gue menjalankan bisnis sampai sekarang Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama dia Kita ketok dulu rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol Ngapain? Mau ngobrol-ngobrol mas Mau malak ilmu lo Mas Jok, apa kabar mas? Alhamdulillah, baik Rama Thank you udah dateng ke rumah ini Gue yang thank you mas, bisa minta waktu lo Mas, sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih Visi-misi lo apa sih ngebangun buku yang judulnya unik gitu Sukses lebih gampang dibandingkan kurus Iya, oke Sebelum ini, cerita sebelum ini dulu Kebetulan gue ada teman yang dia punya PH Jadi sebelumnya waktu itu malah gue ditawarin awalnya untuk bikin film Film pendek, cuma gue ketawa saat itu gitu loh Karena gue ngerasa jauh dari penggambaran dia sendiri sebagai orang yang punya PH, yang bisa melihat Karena gue masih ngerasa masih jauh dari pantas lah untuk dibikin film pendek gitu deh gitu loh Ya akhirnya ya karena gue gak mau Kemudian ya gak jadi kan Terus udah gitu ada salah satu teman di Singapura juga Nawarin untuk kenal sama temannya dia Seorang publisher Yang mau mendokumentasikan tentang cerita hidup gue Dan gue juga ketawa juga gak mau Karena gue masih, gue gak pernah ngerasa apa yang digambarkan seperti orang-orang gitu loh Sukses, kemudian banyak menginspirasi dan lain sebagainya Karena gue ngerasa biasa aja gitu kan Jadi pas yang ketiga ini Ada salah satu tim juga Yang dimana dia salah satu leader juga di Enagic Ya dia bisa meyakinkan gue Dia bisa meyakinkan gue bahwa Gue ini perlu dibuat bukunya Walaupun sebenernya buku ini buat gue pribadi Gue tidak merasa seperti orang yang sukses besar Karena masih banyak banget menurut gue orang yang jauh lebih sukses dalam hidupnya dia Gue masih ngerasa jauh dari apa kerja keras gue dibandingkan orang-orang tersebut gitu loh Yang gue ngeliat figur mereka itu pantas untuk dibukukan Cuma karena memang ada satu kalimat yang membuat gue akhirnya Gue mengiakan tapi dengan salah satu syarat Waktu itu adalah syaratnya yang gue minta Buku ini dibuat tapi gue gak mau ngambil keuntungan sama sekali Jadi gue harapkan keuntungan ini harus bisa dikembalikan lagi Buat orang banyak seperti itu Serius Jadi gue, saya sendiri gak pernah mau mengambil keuntungan dari penjualan buku ini Karena penjualan buku ini dikembalikan lagi kepada teman-teman yang berjuang Pada saat saya pertama kali sama persis seperti mereka Dalam sebuah usaha untuk mencapai perubahan hidup yang lebih baik Amin Akhirnya saya iakan dan jadilah ini bukunya Bukunya ringan kok Gak buku yang dibaca berat gitu Buku-buku ringan ya Buku-buku ringan tapi karena keringanan itu Iya Maksudnya dikasih judulnya gitu Judulnya saya enak kudelnya aja Mas Jok Gue kan cerita, denger cerita dari lu ya Bahasanya lu dulu waktu kecil bandel nih Katanya jagoan lah Dulu SMA-nya 70 ceritanya nih Tauran lah, apalah ini lah Oh nooo Kenapa sih mas sampai lu bisa kayak sekarang Sebelumnya itu pola pikirnya kenapa Yang membuat diri lu menjadi seperti diri lu dulu Waktunya SMA? Ya gini Kalau gue menilai diri gue Bandelnya gue ini masih bandelnya laki-laki lah Bandelnya laki-laki tuh Ya Alhamdulillah masih sekedar Bolos Berantem gitu ya Alhamdulillah bandelnya gue tuh Gue gak pernah sama sekali menyentuh yang masalah Tentang narkoba sedikit pun Seperti itu Karena gue inget pesan bokap gue Selalu mengatakan Kalau kamu kemana-mana kamu sendiri Selalu kamu harus jaga baik nama keluarga Gitu loh Nah jadi gue tuh bener-bener pegang Pegang prinsip teguh yang disampaikan sama bokap Nah Jadi pada saat Waktu SMA Khususnya sekolah itu Ya kan memang Keadaan lah ya Gimana sih namanya Zaman itu tuh Zaman yang Angkatan gue waktu itu tuh Isinya ya begitu deh Gitu loh Yang gak menjadi contoh yang baik ya Ya pulang mau gak mau Suka gak suka kan Karena gue naik bis Dan baju gue kan Sangat terkenal banget Waktu itu Jamannya itu Wah ini anak 70 nih Gitu Nah karena di Salah satu baju gue itu ada Tulisan disini SMA 70 Nah mau gak mau Ya suka gak suka Gue harus bertahan dong Kalau misalnya Ya masa ada orang mukul gue Gue diem kan Enggak kan Nah karena situasi kondisi yang Saat itu mungkin Ya sedikit keras lah Jadi mau gak mau Suka gak suka Akhirnya ya Gue kebawa gitu loh Kebawa situasi kondisi kayak gitu Jadi tanda kutip Lo terpaksa melakukan itu Karena keadaan Karena Karena keadaan Ya Masih biasa lah menurut gue sih Gue mentolerir Bandelnya gue tuh Masih biasa lah gitu loh Jadi kalau Bandelnya laki-laki Kalau masih Seputar berantem Terus bolos Pernah gue Diskors dari sekolah Itu tuh Biasa banget Nyerang satu sekolah lain Itu yang lucunya Pas gue serang Gue gak ngeliat Waktu itu gelap Ternyata temen SMP Temen SMP gue sendiri Pas malemnya Dia ngamuk-ngamuk Di rumah gue Lu gila lu Sialan lu Ngapain lu Lu kagak liat gue Astaga disitu ada lu Sorry sorry Kayak gitu lah gitu loh Jadi malah Jadi kalau inget dulu Malah jadi ketawa gitu loh Tapi bukan contoh yang baik Ini jaman dulu guys Temen-temen semuanya Jaman dulu tuh Ya mau gak mau Kayak gitu ya Nama sekolah tuh kayak Kayak udah kayak negara Ya gitu lah Jaman itu lah Sampai lu Ketemu Mami ya Di SMA kan Istrinya Mas Joko sekarang Iya Jadi Ya dulu tuh Waktu jaman Sekolah SMA khususnya tuh Jujur aja Gak pernah terbesit sedikitpun Gue untuk belajar Jadi isinya Nongkrong main Nongkrong main Nongkrong main Dan kebetulan Ini baru pulang deh Di antri Nah dia ini Salah satu Mia ini Istri saya yang sekarang nih Istri saya yang sekarang Dia dulu sih Dia ini Isinya Di sekolah itu Terkenal paling pinter lah Juara satunya Waktu SMA Paling pinter Paling pinter Mami ya Boleh Gak apa-apa Lanjut aja Hah Iya 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 bu Lagi di wawancara SCTV bu Lagi ada kru SCTV Kamu kok jadi mana-mana Jadi anak Keren loh Iya bu Keren Langsung saling Temen-temen Gue jadi pengen saling juga sih Lagi Lagi ada wawancara Rama Rama Sama kru SCTV Halo Mami ya Bapak ikut gak Ntar ya Ram Iya iya gak apa-apa Iya Udah mau pulang gak Iya Sama DM Oh ya papa kan Iya Em Iya ibu Iya Ini siapa Jojo Iya 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 Em Nanti diantara Pemak masuk ya Iya Iya Kalau mau Kalau mau Apa Kalau mau ketemu Telepon aja Aku yang disini Iya Oke bu Makasih ya bu Iya em Makasih ya em Yaudah Dadah Oh gitu Pacaran dari SMA guys Sampai sekarang Ini ada Datangan youtuber Youtuber Paman Rama Paman Rama channel Buset Ameen Dorong aja Dorong dorong Kita ngebahas Mbak Mia Mbak Mia nya dateng Iya Pas banget Ya Udah Ya Lanjut lagi Lanjut Jadi Waktu SMA dulu Dia Juara satunya lah Jadi dia tuh dari SMA kelas 1 Juara 1 Pas kelas 2 Juga juara 2 Nah Gue juga juara 1 Tapi dari belakang Jadi Dari 45 siswa Gue juara 45 Gue peringkat 45 Sampai wali kelas gue Ingat banget tuh Bureni sampe bilang Ini harusnya nih Joko gak naik kelas Serius Sampai segitunya Karena ya itu tadi Gue tuh kerjanya Gak pernah belajar Sama sekali Belas Isinya Nongkrong Berantem lah Sana sini Itu aja setiap hari Nah pas kelas 2 Karena waktu kelas 1 Naik itu udah diancam lah Istilahnya naiknya Didongkrak lah Nah pas kelas 2 Gue mulai mikir tuh Wah Gak lucu nih kelas 2 Gue bisa jadi veteran Veteran tuh istilah zaman dulu tuh Kalo gak naik kelas tuh Jadi veteran kan Ya udah Pas Masuk kelas 2 Waktu semester pertama Kan ketahuan tuh Yang ranking 1 kan Wah yang ranking 1 Untungnya perempuan Untungnya Untungnya perempuan Kalo laki-laki gak mungkin Gue pacarin Karena gue liat Waktu itu Juaranya Kelas 2 itu Perempuan Wah Ini satu-satunya cara Kayaknya gue harus Macarin dia nih Akhirnya Pas kebetulan Gue ngeliat perempuan Wah Namanya Mia Yaudah Gue coba Gue coba gue deketin Ya singkat cerita Akhirnya gue jadian Yaudah Jadi Terselamatkan lah gue Karena selama gue sekolah Waktu itu Kalo tiap kali ujian Atau ulangannya Waktu itu Gue selalu dapet contekan Dari dia Jadi gue bisa naik kelas Yang tadinya Dari peringkat 4-5 Gue masuk 10 besar Oh serius mas Iya Keren kan Jadi siasat gue Strategi gue Waktu itu berhasil Sampai akhirnya Gue naik kelas 3 Gitu Naik kelas 3 Gue masuk peringkat 10 besar Waktu dari kelas 2 Kelas 3 Woy Yaudah Sampai kelas 3 Lebih parah lagi Sama juga Gak ada belajarnya Sama sekali gue Karena posisi gue Di tengah Gue di belakangnya dia Persis tuh ya Persis Sengaja gue setting begitu Karena kebetulan Gue ketua kelasnya Nah kalo ketua Ketua kelas Zaman itu Bukan hebat Gitu loh Karena jaman SMA Waktu gue itu Kalo ketua kelas itu Ya lu siap jadi Kacungnya guru Istilahnya gitu loh Kacungnya guru tuh Lu ya ngombolin Tugas-tugas Keruangan guru Eh bukan kacungnya guru Kacungnya anak-anak Sorry Kacungnya anak-anak Jadi kalo misalnya PR Lu yang ngumpulin ketua kelas Kalo ngambil soal di ruangan guru Lu yang ngambilin Seperti itu Jadi ya lu jadi kayak pesurunya Anak-anak lah gitu Makanya pas waktu pertama kali Pindah dari kelas 2 Kelas 3 Waktu peminan ketua kelas Udah Semua langsung nunjuknya Siapa hari ini yang mau Apa kita buat penunjukan Buat sebagai ketua kelas Oh semua anak-anak Karena kebetulan Anak nongkrong Mayoritas di kelas gue Udah semuanya langsung Joko aja tuh ketua kelas Gue bilang Sialan Gua jika Ya udah Akhirnya gue ditunjuk Dari situ Ya jadi ketua kelas Ya Alhamdulillah Karena pacar gue waktu 1 kelas Ya gue bisa lulus Ya gitu lah Jaman itu lah Kalo inget jaman itu SMA Bener-bener gue cuma buat nongkrong doang Iya bener Katanya SMA paling masa Paling ini Joko dapet banget Momen itu ya Sampai akhirnya Mbak Mia kan Di UI ya Di psikologi UI Selesai SMA Dia lulus Kalo jaman dulu tuh Istilahnya PMDK Lu masuk sekolah Negeri Tanpa Tanpa pake tes Gitu loh Dia dapet PMDK Alhamdulillah Gue gak dapet apa-apa Pas lulus ya Karena Semua sekolah yang Gue coba masuk Alhamdulillah Semuanya nolak gue Gitu Gue ditolak lah Gue Coba tes Gak masuk Sampai akhirnya Ya gue ngambil sekolah Yang istilahnya Tes itu hanya sebagai Bahasa-basi Eh lu ambil D Prohotel lah D3 Prohotel lah Waktu itu Di? Di Akademi Pariwisata Sahid Di Ponok Cabe Oh di Sahid Ponok Cabe Ya Berpisah deh ya Akhirnya berpisah nih Kayak gitu aja Terus Kuliah Lulus nih Mas Job Lalu Lu kan kerja Waktu itu gue sempet denger cerita lu Dan ada di buku ini Habis itu lu kerja apa aja sih? Setelah itu tuh kan Mengalami perubahan itu Pak sih Ya jaman itu kan Jaman Tahun pas Indonesia Memasuk krisis moneter ya Jadi Tahun 98 itu kan Sempet rame juga di Indonesia Nah gue sempet masuk Di jaman yang Ikut demo lah Waktu itu Di mana Di situasi kondisi Yang semua mahasiswa itu Semuanya berkumpul Di MPR DPR lah Gitu Nah Pas waktu Jaman itu ya Gue sama seperti anak mahasiswa yang lainnya lah Ya Berusaha untuk nyari Apa namanya Memberikan pendapat Di situ Ikut demo dan lain sebagainya Tapi di satu sisi ya Karena sekolah gue Menuntut gue untuk Ikut pelatihan Sebagai syarat untuk Lulus kuliah Ya udah Gue ngambil pelatihan Waktu itu ngambil pelatihan Di Singapur Dan itu adalah Momen gue Pertama kali Gue bisa ngeliat Dunia luar Selain Indonesia Nah itu Sekitar Tahun 98 Tahun 98 itu Gue kuliah Sambil kerja Pas itu Ngambil PKL Di Singapur Gue kerja di Salah satu hotel Bintang 5 disana Di Mandarin Orchard Di Singapur Di situ gue kerja PKL kurang lebih selama 6 bulan Itu momen gue Ngeliat sesuatu Hal yang baru ya Karena gue gak pernah Keluar negeri sebelum ya Pas gue ngeliat Singapur tuh kayak Wah gila ya Gue tuh shock banget Ngeliat motor Harley itu Di parkirnya di pinggir jalan Tuh gak ada orangnya Gila nih orang Markir motor sebarangan Kemana nih orangnya gitu Nah padahal hal-hal kayak gitu Itu hal biasa Di luar negeri gitu Ya coba lu di Indonesia Lu pakai Harley sebarangan Kita liat aja Banyaknya selfie sih Ya itu dia Nah makanya Sejak itu gue baru ngerasa Wah ternyata Dunia itu tidak Seperti yang gue bayangkan Seperti Hanya di Indonesia doang gitu Bahwa Di situ gue ngerasa Wah gue kayaknya Suatu saat nanti Gue harus bisa ngeliat Negara-negara lain Supaya gue bisa Melihat Apa yang menjadi Apa namanya Bayangan gue Gue pengen Keliling dunia gitu Nah dari situ Terbersih Gara-gara pertama kali liat Singapur Gue langsung Ngerubah Visi gue Wah gila Gue suatu saat Gue harus bisa nih Ngunjungi negara-negara Di luar negeri Yang Kalau bisa Itu kaitannya Sama apa yang gue kerjakan Setiap hari Gitu Dengan pekerjaan gue Yaitu jalan-jalan Itu Mindset lo berubah Terus Berubah Terus dikirim ya Ke Singapur Pas dikirim ke Singapur Pas itu Nah itu kerjaan pertama lo kan Itu kerjaan gue yang pertama Jadi gue training disitu tuh Shock banget Karena gue belum Pernah ada pengalaman kerja Karena Di Singapur tuh Work ethicnya tuh Luar biasa Tinggi sekali ya Gue Ngeliat banyak banget Orang-orang yang Yang tua-tua pensiun tuh Banyak banget ya Masih bekerja Bekerjanya tuh Pekerjaan yang kasar Gitu kan Dan disana tuh Semua orang tuh Kerjanya cepat Gitu Gak ada yang jambat Jadi Karena Gue pertama kali Masuk dunia kerja Dan dunia kerja yang gue liat Adalah negara Singapur Yang semuanya Terus terba cepat Itu berat badan gue Sampai drop Sampai 70 kilo Ya 70 kilo Berat gue saat itu Tahun itu Jadi itu adalah Berat gue yang paling Rendah yang pernah gue Rasain Karena itu tadi Pertama ya Jauh dari keluarga Kemudian juga Soal Stress kerjaannya Juga sangat tinggi Seperti itu Lo kerja tuh Bukan cuma 8 jam Lo lebih dari 8 jam Setiap hari kan Dan gue pernah Gue kerja Berdiri disitu Karena gue sebagai waiter Bertugas Itu kuku kaki gue Sampai lepas Sampai berdarah-darah Kuku kaki gue Karena Ya itu tadi Disana itu Gue belum terbiasa mungkin ya Dan gue gak menyiapkan Sepatu tuh Ternyata harus punya Sepatu khusus Untuk yang buat berdiri Nah karena gue Buat Buat bekerja Setiap hari Dan Ya itulah terjadi Accident Gue tuh sampe Gemeteran kaki gue berdiri Gue gak cerita sama Supervisor gue Atau manager gue Kalau kuku kaki gue lepas Sampai kapalan Kayak gitu Nahan Nah itu jadi pengalaman gue Yang berarti lah Saat itu Dari situ mas Ya Lo mindset tuh udah berpikir adalah Oh gue harus survive Gue berjuang Yang gue liat Mentalitas yang lo bener-bener punya Pada saat itu adalah Ya lo mau moving forward Lo gak bisa gini-gini aja Gue melihat dunia luar Dan sekarang gue punya mimpi Untuk keliling dunia Nah habis itu ada dong Planning lo berikutnya Setelah lo Terja Nah Disitu Ah lo kemana tuh mas Jadi abis gue balik dari Singapura itu Gue Karena pernah Dapet pengalaman yang Luar biasa Ketatnya dalam sebuah Persaingan ya Gue ngerasa bahwa Yang gue kerjakannya Ada sesuatu yang Gue ini Masih ngerasa nih Terbatas gerakan gue Gitu loh Yang Oke lo kerja Lo dapet Namanya Apa yang orang pengen Miliki pekerjaan Gitu loh Penghasilan Tapi Lama-lama Dengan berjalannya waktu Setelah dari situ Gue pernah juga Training di Hotel Mulia Gitu ya Sebagai seorang housekeeper Yang Konsentrasinya Bersihin kamar Terus dilinan Kayak gitu kan Dan Dunia pekerjaan ini sih Gue gak bilang salah Gitu loh Cuma pada saat gue Kerja di Ada salah satu hotel Bintang 5 Yang sekarang Namanya udah berubah Di daerah Kasab Langka Mas gue jadi Mas gue jadi waiter Kayaknya gue Kayaknya gue gak akan ada perubahan Apa-apa nih Buat 5 tahun ke depan Seperti itu Oke Nah disitulah gue mulai berpikir Sebuah peluang Karena gue Belum punya mindset Soal usaha Atau bisnis Gue tetep saat itu Cuma berusaha berpikir positif Nah berpikir positif itu Gue saat itu Cuma mikir Oh mungkin Saat itu Karena background pendidikan gue Cuma D3 Oke Kalau misalnya gue Punya S1 Gitu ya Gue Punya pengalaman Kerja gue yang sekarang Ditambah sekolah gue S1 dari luar negeri Mungkin saat itu Gue bisa Apa namanya Bersaing Dan gue bisa mendapatkan karir Lebih baik lah Di dunia gue Yaudah Nah kebetulan Pas waktu itu Mertua gue Camer gue Saat itu Nawarin untuk sekolah Ke Belanda Gue kaget juga Gitu loh Wah Gila Waktu itu masih Camer ya Calon mertua Bokapnya Mia Nawarin Yaudah Kamu mau Sekolah keluar negeri Ke Belanda Gitu loh Ya Kesempatan itu Gak gue sia-siain Gitu kan Yaudah Akhirnya Gue coba Ikut tes Bahasa Inggris Alhamdulillah Lulus Dan Pada saat Gue proses Nunggu visa Belajar Tadi keluar Eh Tiba-tiba Out of now Ini skenario 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 Tuhan Yang gue rasa Gue gak pernah terbayang Gue akan terjemur Di satu Industri baru Namanya Industri Network Marketing Yang gue gak pernah tahu Saat itu Jadi Disitulah Awalnya Pada saat Gue mendengarkan Penjelasan Tentang network marketing Tentang network marketing Ada industri Yang ternyata Gue disitu Gue ngerasa Gue punya harapan baru Itu tahun berapa mas? Nah gue inget banget Pada saat itu Tahun 2000 2000 2000 ke 2001 2001 Eh sorry 2001 ke 2002 Nah disitu Gue ngeliat Ada satu Industri Buat yang modelnya Kayak gue Model kayak gue tuh Gimana Model kayak gue tuh Yang istilahnya Lu sadar Background pendidikan Lu gak tinggi Tapi lu Adalah hard worker Pekerja keras Kayak gitu Dan kalo lu Mau punya usaha Untuk bersaing Ya lu sadar Selain Kemampuan finansial Gak ada Dan manajemen Juga gak punya Tapi Lu masih punya Satu Yang Paling penting Di dalam Lu Untuk melakukan Perubahan itu Yaitu adalah Semangat Nah gue cuma punya Itu doang men Gue orangnya tuh Paling semangat Dalam mengerjakan Hal apapun Gue gak pernah Setengah-setengah Nah pas gue ngeliat Penjelasan Dunia tentang Network marketing Gue kaget gitu Bahwa ternyata Gue yang tadinya Hampir hopeless Dengan apa yang Gue kerjakan Gue seperti-seperti Punya Secerca harapan baru Bahwa hidup gue ini Suatu saat ini Bisa mendapatkan Apa yang gue yakini Dan percaya Bahwa itu adalah Kehidupan yang benar-benar Gue idam-idamkan Itu udah terbayang Gue saat itu Di industri network marketing Network marketing itu ya Kayak gitu Tahun 2001 2001 Mau ke 2002 Nah Nekatnya gue adalah Pada saat Visa itu keluar Gue nyemplung Ke salah satu Network marketing Di waktu itu Dan gue kaget banget Gue dapet penghasilan Yang notabene-nya Kalau di industri gue itu Adalah Lo masuk ke level Di atas manager lah Dalam waktu satu bulan Ya mungkin nilainya Sekarang kecil gitu Tapi buat gue Saat itu tuh gede banget Yaitu sekitar 800 dolar 800 dolar Yang gue kerjanya Cuma ngecek Sebulan 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 Sekarang juga masih berasa Ya udah Akhirnya Karena gue ngerasa Bahwa di industri ini Gue bisa survive Di industri ini Gue yakin Kalau gue Masuk ke dalamnya Bener-bener serius Menjadikan ini Buat Mata pencarian gue Gue yakin Gue pasti jadi Nah Cuma problemnya adalah Ini semua Yang udah gue rencanainya Udah terset up Semua dengan baik Termasuk gue tinggal berangkat Ke Belanda Nah ke Belanda Yaudah terus Akhirnya gue ngobrolin Sama cewek gue Waktu itu Mia Ya akhirnya Mia cerita Bahwa dari dia pribadi Sebenernya Gak menginginkan gue Untuk sekolah Iya 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 Ya gitu Takut Karena gue waktu itu Masih ganteng banget Gitu Gue masih ganteng banget Badan gue masih Keren banget Kalau sekarang pun Juga masih keren Asal ini jangan dibuka Jadi Akhirnya Yaudah Karena Dia bilang Lebih baik Gue gak usah pergi Yaudah Akhirnya Gue ngomong baik-baik Kalau camer gue Saat itu Tergantung gue Ya Akhirnya Gue ngomong sama Orang tua gue sendiri Waa Waktu gue ngomong sama Orang tua gue sendiri Ngamuk lah mereka Jadi Bokap nyokap gue itu Orang Model Orang tua Zaman dulu Artinya Lo sudah Diberikan Kepercayaan Sama orang lain Lo harusnya bisa Jaga dengan baik Tiba-tiba Lo ngambil Sebuah Keputusan Yang Notabene nya Lo tuh gak tau Sebenernya Arah lo tuh Mau kemana Menurut mereka Karena Mereka gak pernah tau Orang tua gue tuh Gak pernah tau Tentang industri Network marketing Seperti apa Dan yang mengamuk lah Marah lah Orang tua gue Cuma saat itu Gue bisa mengerti Orang tua gue marah Karena kan Mereka gak ngerti Sudah padangnya berbeda Sudah padangnya berbeda Gue cuma bilang sama mereka Pak, ma Aku tau Ini susah dimengerti Tapi Aku bertanggung jawab Sama hidupku sendiri Sekarang Gitu loh Papa, mama Gak usah khawatir Pokoknya papa, mama Tugasnya udah selesai Nyokolain aku Sampai lulus Sisanya Ini hidupku tanggung jawab 100% Buat aku sendiri Dan itu lu sampaikan Dan itu gue sampaikan Yaudah akhirnya Bokap nyokap gue diem Walaupun masih jengkel Saat itu Khususnya Duma lah itu pasti Yaudah akhirnya Mulailah gue nyemplung Di industri itu Alhamdulillah Kurang lebih Ya Sampai kurang lebih Tiga tahun lah Gitu loh Gue akhirnya bisa Mencicipi Keluar negeri lagi Dari industri itu Di industri network marketing lah Gue akhirnya bisa Ke Saat itu Ke Dubai Ya Gue gak pernah kebayang Bisa ke daerah timur tengah Kayi Dubai itu Dari situ Terus ya Gue pernah Masih negara-negara Asia sih Cuma Maksud gue Itu menjadi sesuatu hal Yang luar biasa banget Karena gue yakin Kalau Gue pernah ngerasain dunia konvensional Kerjaan nine to five Sepergi Seperti seorang karyawan Gue sulit rasanya Untuk bisa Keluar negeri Saat itu Yaudah Akhirnya Karena Bokap nyokap gue Ngeliat kegiatan gue Gue jadi bisa keluar negeri Ya buat mereka Orang tua jaman dulu Bisa Anaknya bisa keluar negeri Itu hebat Betul Betul banget Itu soalnya Ya akhirnya Setuju Nah pada saat itu Mulai luluh lah Orang tua gue Walaupun dalam prosesnya Gak gampang ya Banyak sekali Kalau ada berita-berita Yang kaitannya Hal negatif Tuh Liat tuh Pokoknya gitu lah Jadi Saya ngertilah Buat Temen-temen Yang mungkin Sedang dalam proses Menjalankan usaha Di industri network marketing ini Mendapatkan pertentangan sana Biarin aja It's okay Yang penting kitanya Konsisten Confidence Dengan apa yang kita kerjakan Yakin Bahwa industri network marketing ini Adalah industri yang Bener-bener Banyak sekali Manfaatnya Dan banyak sekali Menolong orang Seperti itu Ya dari situlah terjadi Mulai Perubahan diri Gue sendiri Yang paling penting Mindset gue berubah Attitude gue berubah Perubahan itu seperti Gue dulu tuh Orangnya gak sabaran Emosional Emosian banget lah Suka marah Gitu dan lain sebagainya Karena industri ini Akhirnya menuntut Lo mau gak mau Suka gak suka Menjadi manusia yang lebih baik Ya akhirnya Perlahan-lahan Diri gue berubah Karena Ya Kalau gue mau berhasil Mau gak mau Gue harus Merubah diri gue dulu Nah perubahan-perubahan Sedikit demi sedikit itu Bisa dirasakan Di lingkungan keluarga Seperti itu Nah akhirnya Mereka lululah Mempercayakan 100% industri ini Akan menjadi Masa depan gue Waktu pertama Gue punya komisi itu Yang gue lakukan Adalah gue Jadi di rumah Orang tua gue dulu Tuh gak ada Gak ada AC bro Jadi Cuma kipas angin Lu beliin AC Gue beliin AC Ke nyokap Jadi kamar nyokap gue itu Gue untuk dapat Ngeleluhin hati Hati orang tua gue Itu gue pasangin Di kamar bokap-jokap gue Itu pasti gue yakin banget Rasa lu puas banget Wah gila Mungkin AC nilainya Gak seberapa lah ya Tapi Buat gue saat itu tuh AC tuh menjadi hal yang Luar biasa banget Karena Orang tua gue Akhirnya bisa tidur Tanpa kipas angin Dan itu Jadi Sukses story gue Di network Yang gue saat itu Gue kalo diminta Naik panggung tuh Cerita tentang Bagaimana beliin AC Waduh Waktu itu sih Gue gak cerita Sampai nangis Justru gue ada Kepuasan pribadi Gue ada Kepuasan pribadi Artinya gue dapet terus Dari orang tua gue Dengan gue Bisa Punya penghasilan Dan penghasilan itu Bisa gue berikan Ke orang tua gue Waktu itu belum merit gue Waktu itu belum merit Jadi Akhirnya mereka Bener-bener luluh Dengan apa yang gue kerjakan Provan Kedua Sikap lo Dan sifat lo Berubah Dan yang ketiga Lo mencoba Mengimprove diri lo Lebih baik Dibandingkan sebelumnya Dan lo tau gak Di setiap Gue kunjungan Paman-raman nih Ceritanya nih Seluruh pembicaranya Itu Gak jauh beda topiknya Dari hari ini Lebih baik dibandingkan kemarin Jadi Itu sebagai prinsip Untuk orang-orang yang kaya Ini low-nya nih ya Hukum-hukumnya adalah Kalau lo mau sukses Hari ini Penting untuk lebih baik Dibandingkan kemarin Ya Teman-teman semua Nah terus Pas Cok Itu kan tiga tahun Sekitar tahun 2004 Pada saat itu ya Habis itu lo Network lagi Atau lo kerja Nah jadi ya terjadi Biasalah Kalau misalnya Seorang kapten Dalam sebuah kapal itu Kalau tidak pernah ngerasain Terjangan ombak Badai itu Belum teruji Kemampuan dia Sebagai seorang nakoda Jadi di kapal Gue itu Wah gue terhombang Ambing Sama yang namanya Badai Duaar Gitu kan Ya biasalah namanya Usaha itu biasa Kalau kita ngadepin masalah Kalau misalnya kita Nggak mau ngadepin masalah Jangan pernah masuk Nyemplung di dunia Yang namanya Entrepreneurship Seperti itu Bisnis lah ini Bisnis lah Nah kalau misalnya Waktu itu Saya nggak ngadepin Masalah-masalah ini Mungkin Nggak membentuk mental saya Seperti sekarang Jadi gue tuh Menghadapi masalah Internal dari perusahaan Yang akhirnya Imbasnya adalah Ke rasa percaya diri Dan keyakinin gue Saat itu Nah akhirnya Perusahaannya sampai sekarang Masih ada Dan masih eksis gitu Jadi Gue ngeliat bahwa ini Problemnya bukan di perusahaan Problemnya di gue Saat itu Nah akhirnya Karena gue Kebawa Bujuk rayu Situasi saat itu Yang akhirnya Gue mundur Gue mundur dari perusahaan itu Gue bukannya Berhenti atau Menyerah Gitu loh Gue mundurkan diri Karena memang situasi itu Sangat pelik lah Singkat cerita Akhirnya Gue ikut Perusahaan networking lain Yang lainnya Nggak bertahan lama Perusahaan tersebut Bangkrut Perusahaannya bangkrut Terus akhirnya Beberapa kali Ada dua lah Ada dua perusahaan lah Yang saya Turun disitu Tapi Nggak Nggak Give up It means Gue Kayaknya gue ngerasa Gue harus break dulu Gitu Nah pada saat gue break dulu Karena gue menikah Gue dituntut Gue harus punya penghasilan dong Sudah menikah tuh Sama bangkrut ya Akhirnya menikah Dari situ gue menikah Ya Alhamdulillah Gue nggak punya penghasilan tetap Alhamdulillah Gue nggak punya penghasilan tetap Kenapa gue bilang Alhamdulillah Justru situasi kondisi Seperti ini lah Yang menekan gue Untuk terus berusaha Setiap masalah-masalah Yang hadir dalam hidup gue Gue justru bersyukur Karena masalah-masalah inilah Yang menuntun gue Untuk terus berusaha Menjadi Hal yang lebih baik Sampai akhirnya Gue pernah kerja Nge-apply Jadi Guru TK Tapi 27 lamaran Kalau nggak salah Alhamdulillah Gue udah coba Psikotest Dan lain sebagainya Ditolak Ditolak Tolak 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 Sampai gue daftar kerja Sebagai Ada tuh Ya pramu saji Di KFC lah Ditolak juga Gue juga Gue punya masalah Psikotest gue Gue nggak tau kenapa Gue kalau udah ngadepin psikotest Ada Gitu Sampai akhirnya ada Nama sekolahnya Tumble Tots Apa ya kalau nggak salah Waktu itu ya Gajinya sekitar 700 ribu Gue diterima Uh gue seneng banget Waktu itu kan Terus gue bilang sama Mia Mia Ini ada yang ngerima Gue kerja nih Alhamdulillah akhirnya Tumble Tots Hah Itu kan sekolah TK Iya sekolah TK Gue minta jadi guru Berapa gajinya 700 ribu Ya udah Terus berhitung lah gue Saat berhitung Gue nggak dapet apa-apa Sebenernya Kalau ngeliat transport Dan lain sebagainya Gitu kan Cuma Cuma ya karena Mia nggak Ngebolehin gue Saat itu Ngapain kerja Kayak gitu Bukan pekerjaannya Gajinya yang dipermasalahkan Kan akhirnya Kalau dihitung Paket transport Gajinya itu Habis Buat Iya Impas Ya udah Karena Gue Nggak dibolehin Kerja disitu Ya akhirnya gue Nggak Mengiakan Tawaran lamaran Sampai akhirnya ada Aplikasi gue yang lain Diterima Nah disitu gue kerja Sebagai sales Alat komunikasi lah Gajinya Gue ada tuh Slip gajinya Tiba-tiba Nggak sengaja ketemu 675 ribu Apa bedanya 675 ribu Ya dan gue akhirnya Itu tahun berapa mas? 2000 Sekiranya No 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 2016 2015 2015an lah 2015 2015 2015 Eh 2015 2005 Sorry 2005 2005 bener 2005 Nah Yaudah gue kerja Paket motornya Supirnya Mia Gitu Gue nggak punya apa-apa Saat itu Kerja Gaji cuma 600 ribu Gue bilang Pas terima gaji Ancet Uang transport gue Gaji udah Habis duluan di depan Gitu kan Yaudah akhirnya Gue nggak meneruskan itu Cuma bertahan 1 tahun Nah Tepanya bertahannya 1 tahun Eh sorry Bertahan 1 bulan Sorry Bertahan 1 bulan Nah terus akhirnya gue nge-play lagi Akhirnya diterima Ada satu perusahaan Merchandise Ya Jadi disitu gue kerja sebagai sales Yang MOOC itu Yang MOOC itu Gaji gue 1,5 juta Wow Ini jauh lebih keren Gaji itu Wah 1,5 Yaudah deh Gue coba dulu deh Gue prinsipnya Gue harus coba dulu Sebelum gue tau Lebih dalam Akhirnya gue coba Satu bulan pertama Setelah gue bekerja Gue dapet komisi 10 ribu perak 10 ribu perak Gue beli gorengan Buat temen-temen gue di kantor Waktu itu Gue ngerasain banget tuh Perjuangan jadi sales MOOC Kayak gitu Gue ngerasain banget Yang namanya door to door Dari gedung ke gedung Gue udah pernah ngerasain Pokoknya Gue dilepas begitu aja Gue punya target sales itu Adalah sebulan Total penjualan sales gue Harus nyentuh Di atas 300 juta 300 juta Jualan MOOC Keren kan Ya pokoknya Gue gak tau gimana caranya Ya survive aja Akhirnya Gue dari situ Gue belajar tentang blog Dari situ Gue tau tentang blog Blog buat jualan tuh Dari situ Gue bisa jualan secara online Gue dapet penjualan Paling banyak dari situ Nah sampai Dalam proses Pas waktu gue kerja di MOOC itu Ada temen gue Tiba-tiba ngontek Terus Ngajakin ketemu Dan ternyata Nawarin industri network marketing lagi Yang gue sudah tinggalkan Hampir 2 tahun saat itu Pas dia nawarin Gue yang langsung Bro bro Gue udah pensium bro Sama bisnis kayak begini Nah tapi Yang membuat gue Akhirnya Memikirkan balik lagi Ada satu kalimat Dari dia yang keluar Dari mulut Jadi tuh gue yang langsung terdiam Bro Gue tau Lu tuh siapa Dulu gitu Gue tau kemampuan lu tuh Siapa Apa gitu Sekarang Kalau gue boleh tanya bro Gitu Kalau lu disuruh milih nih Lu milih mana Loyalitas lu sama perusahaan Atau loyalitas lu sama keluarga Lu tuh gak ada yang salah Yang kemarin Cuma lu di perusahaan yang gak tepat Gue yakin Bahwa lu tuh pasti bisa Sukses di industri ini Nah kalimat dia disitu tuh Bikir Bikin gue mikir Malam itu kan Gila bener juga Yang diomongin ya Kalau loyalitas gue Ya gue taro Bukan buat perusahaan lah Buat gue dan keluarga gue lah Singkat cerita Akhirnya gue putuskan Gue turun gunung Gue turun gunung lagi Sekitar tahun 2007 Ya 2007 2007 2007 Gue mulai turun lagi Turun gunung lagi Alhamdulillah Dari situ Gue kerjain bisnisnya Gue bisa beli motor Jadi Motor gue beli Walaupun gue gak bisa naik motor Tapi gue beli dulu Gitu loh Jadi gue belajar Pas beli motor Gue baru belajar motor Daripada Bisa tapi gak punya motor Iya daripada bisa tapi gak punya Motornya motor Thunder Cuma 125cc 13 jutaan lah Oh gitu Dari situ Gue dapet itu Nanti-nanti gue cintain temen-temen ya Sabar sabar Dari situ Gue bisa beli motor Thunder itu Akhirnya Confident sama belief gue Di industri network marketing ini Balik lagi Karena gue Kerja jadi sales itu Untuk beli motor itu Susah gitu kan Nah akhirnya Karena confidence sama belief Gue naik lagi Yaudah Gue 100% Ibaratnya Kalau superman Back I'm back Yaudah Gue balik lagi Turun ke industri ini Ya Alhamdulillah Gue bisa jadi Salah satu Wakil dari Indonesia di Di perusahaan itu Yang punya Bisnis bagus lah Gitu Yaudah Akhirnya Sampai Problem lagi Perusahaannya Again Problem lagi Jadi perusahaannya problem lagi Ribut internal mereka Banyak policy yang dirubah Dan lain sebagainya Dan gue adalah Salah satu One last man standing Walaupun hati gue udah goncang Wah gila ini perusahaan udah Udah goyang nih Gue gak tau Sampai Berapa lama Akan bertahan Di perusahaan ini Yaudah pas Dari situ Momen gue Pas lagi di Singapura Ketemu sama temen gue Jadi Ada perusahaan Baru Yang rekrut gue Terus gue disitu Diminta untuk Ikut training Nah Pas gue ikut Training Gue ketemu sama temen gue Yang orang Singapura itu Disitu Dia cerita soal Ada teknologi Lagi rame banget nih Di Singapura Dia bilang gitu Dia bisa Mengolah air rumah kita Dan air itu Diliatin Kasus-kasus Pas gue ngeliat itu Ada salah satu kasus Bokap gue Waktu sekitar tahun 2009 Kalau gak salah Bokap gue Kena kanker prostat kan Itu di tahun berapa tuh? Tahun 2011 Akhir Desember 2011 Jadi pas gue udah goncang Sama perusahaan Yang network marketing Terakhir gue ini Tiba-tiba Dateng lah Tuhan kirimkan Temen gue Yang Singapura Namanya Derek Nah Derek ini Cerita tentang Teknologi dari Jepang Yang sekarang lagi rame Di Singapura Air putih Namanya Hangen water Hangen water Gue langsung mikir Di Indonesia Bandnya kok Udah bubar Kok nyampe Singapura Gue bilang kayak gitu kan Kok ngebot banget Dia punya bisnis disini Gitu Waktu itu gue mikir gitu kan Yaudah akhirnya Singkat cerita Gue Coba mencari tau di Youtube Dan begitu gue dapet informasinya Gue liat Videonya dokter hero misinya Ya karena mertua gue dokter Dua-duanya Jadi dia punya buku Di rumah itu Gue pernah liat Miracle of Enzyme Nah gue ini kan Bukan orang tipikal Pemikir Atau penganalisa Gue tuh Tipikal orang yang Punya pemikiran tuh Simple gitu loh Simple-simple Dalam arti ini Gue gak bisa Mikir ribet Dan lain sebagainya Jadi gue harus Segera memutuskan Saat itu Begitu gue dapet Penjelasan tentang ini Langsung gue ngerasa Bahwa ini adalah Jawaban dari Doa-doa gue Karena waktu bokap gue Sakit itu Gue pernah bikin Diri gue sendiri sih Gue bikin Komitmen Atau perjanjian gue Sama Tuhan lah Gue minta dikasih Satu kali kesempatan Lagi untuk bisa Buktiin sama orang tua gue Khususnya bokap Bahwa mereka Ngelahirin dan Ngebesarin gue tuh Gak sia-sia Bahwa gue bisa jadi Kebangan mereka Nah makanya Begitu gue ketemu Kangan Water Gue langsung ngerasa Ini adalah Jawaban gue Jawaban doa-doa gue Makanya Begitu gue Bener-bener Melihat bisnis ini Gue udah gak mau Nganalisa Gue udah gak mau Mikir Gue udah gak sempet Mikir masalah Dari bisnis ini Yang katanya Mahal lah Kemudian Yang industri ini Dicap industri yang Jelek lah Gitu loh Cuma orang-orang Berduit yang mau lah Dan lain sebagainya Udah gak sempet gue Jadi karena Fokus gue itu Gue harus segera Membuktikan Apa yang gue kerjakan Ini bisa menjadi Kebanggaan Buat gue Sama keluarga gue Ya udah Akhirnya otak gue itu Isinya adalah Jadwal kerja 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 Gak ada lagi Yang lain Gue gak sempet Mikir yang lain Termasuk Masalah paling besar Di Industri ini sendiri Waktu itu di Indonesia Adalah gak ada kantor Itu pun gak gue pikirin Jadi gue udah Terjang badai aja Gitu loh Lu gak mikir sama sekali Gak mikir sama sekali Gue gitu loh Dan Karena gue gak sempet Mikir masalah itu Karena masalah gue Lebih gede Yang gue harus Segera selesaikan Soalnya itu tadi Perubahan hidup gue Yang gak ada Empat tahun gue Ngontrak Gitu-gitu aja Dan lo setau Seingat gue Lo cerita sama gue dulu Lo beli mesin Kangen water ini Pake uang kontrakan Betul Betul banget Jadi tiap akhir tahun itu kan Gue harus bayar kontrakan Setahun 30 juta Nah Nah Desember itu adalah 2011 Momen gue harus bayar kontrakan Gue harus milih Apakah gue bayar kontrakan Atau gue beli mesin Jadi mau gak mau Suka gak suka Gue harus Ngambil keputusan Yang gak gampang Karena kalau gue Bayar kontrakan Hidup gue akan sama Gue mengerjakan hal yang sama Tapi itu semua Ketutup Karena lo udah pingin Gue harus moving forward Bisa begini-begini aja Itu tadi yang gue bilang Pada saat Impian gue Tentang apa yang gue mau Untuk berubah lebih besar Dibandingkan masalah Akhirnya masalah gue Gue gak pernah terasa lagi Gue gak pernah merasakan Masalah itu ada Tuh poinnya Saya sampe gak sempet nyempulin nih Temen-temen Semuanya sudah Mas Joko simpulkan Karena impian gue tuh Lebih gede Apa yang gue mau itu Lebih kuat Daripada masalah itu Dari situ karena gue ngalamin sendiri Kalau ada orang yang cerita tentang masalah dia Gue udah langsung bisa tau Ini problemnya tuh bukan Dia punya masalah Problemnya kemauan dia Itu kurang kuat Impian dia kurang besar Jadi diri dia sendiri Di diri dia sendiri Karena kalau kemauan dia Udah besar dan kuat Dan impian dia juga besar Dia gak akan pernah ngerasain Masalahnya ini Itu aja kok Simple gitu doang Jadi kita Tiap kali ngadepin masalah Kita ngerasa masalah Oh udah pasti Dia ngerasa Masalah dia lebih besar Coba kalau impian dia lebih besar Dia gak akan pernah ngerasain Masalah ini ada Bahkan dia gak ngerasa Masalah ini pernah hadir Dalam hidupnya dia Cuma sesimpel itu Gue ngerasainnya Nah karena fokus gue Sama apa yang gue mau Dalam waktu satu tahun 365 hari Bam Gue sampe gak sadar Dapet email dari Jepang Gasih tau bahwa Gue menang Juara dunia Juara dunia Penjualan mesin Paling banyak Paling cepet Tanpa kantor Dan gue pun Gak peduli Sampai saat itu Ada kompetisi Jadi gue tau ada kompetisi Gue udah gak peduli Mau kompetisi itu Gue menang atau kalah Fokus gue terus Ya gue Persentasi 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 Hidup gue Gue udah gak peduli Jadi yang lu lawan itu Bukan kompetisi Yang lu lawan adalah Diri lu sendiri Iya Ya itu tadi Gue bilang Lu gimana sih Kayak lu misalnya Lu tau Lu besok mau mati What are you going to do When you know That you're going to die tomorrow You're gonna give your best What you had before Nah itu dia Makanya Itu yang gue Yang gue bayangkan sama diri Gue Gue nih bener-bener gak punya Waktu lagi Gue Besok nih Waktu gue udah selesai Itu tiap hari Tiap gue bangun tidur Jadi gue bangun tidur Gue langsung mandi Gue langsung buat list Gue langsung nelfon-nelfon Itu 365 hari bro Itu gue gak pernah berhenti melakukan itu Udah gak ada lagi yang namanya asumsi Udah gak ada lagi yang namanya genganalisa Udah gak ada Pokoknya gue hari ini harus ketemu orang Hari ini gue harus jelasin Hari ini pokoknya gue nyampein Semua apa yang harus disampaikan Udah Itu di otak lu ya mas Gak ada lagi yang lain Ini cerita nih Teman-teman 2012 Bulan Agustus ya mas ya 2012 ya Gue dateng ke kontrakan Iya 2012 Bulan Agustus Bulan Agustus Bulan Agustus Itu gue baru Ingat banget gue baru ulang tahun Pada saat itu Gue Juli ulang tahun Agustus tuh gue ke rumah mas Joko Katanya gue akan dikenalkan sama leader Tanking Water Besar gitu ya Jadi otak gue Rumahnya akan gede Mobilnya akan berjentreng Seperti pelaku MLM pada umumnya Pugil ini Pas gue dateng ke rumah mas Joko Tau gak yang terjadi apa Ya gue ngeliat kontrakan Di jalan Perkici Bintaro Dengan mobil Avanza Pelek Kaleng Dan motor Thunder tadi Yang 125 Gue baru tau sejarahnya Teman-teman Dan penampilannya kayak gini Pake sarung Pake baju Kosoblong Pada saat itu Terus ada kuning Bekas teodoran Gue gak bakal lupa Itu ya Dan mas Joko Menceritakan Bisnis kangen water Pada saat itu Ke gue Dengan merasakan Rumahnya kayak rumah pondok indah Padahal dia lagi dikontrakan Disitu Pedenya Passionnya mas Joko Tuh gede Banget Pada saat itu Sehingga Keraguan gue Atas rumah yang gue liat Pertama kali Yaitu kontrakan Mas Joko Pada saat itu Adalah ketutup Semua dengan Semangat Mas Joko Mas Jok Sebenernya Sorry Gue gak lupa Momen itu Iya Jujur aja Yang cerita tentang gue Hebatnya gue Dan lain sebagainya Kan bukan gue sendiri Jadi gue sih Biasa aja Bagaimana temen-temen Menceritakan gue Karena ada beberapa Tim gue lah ya Pada saat itu Menceritakan tentang gue Siapa dan lain sebagainya Begitu masuk rumah gue Tuh kayak shock Walaupun gak ngomong Tapi gue gak bisa ngeliat Dari matanya Dari bahasa tubuhnya Masuk kontrakan gue tuh yang Iya 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 Mungkin dalam artinya Ini bener nih Bisnis Gue ditipu kayak Lidur besarnya Kayak begini nih Kontrakan Kayak begini Dibilang lidur besar Lah gimana gue mau ngerjain Kalau lidur besar aja Kayak begini gitu Dan gue gak pernah ambil pusing Itu sih yang gue belajar dari lu Dan gue gak ambil pusing Karena kan dia gak tau Rekening gue Dia kan cuma menilai gue dari luar Iya Kayak gitu Iya bener banget Dan pada saat Akhirnya gue dapet momen Dua tahun setelah ngerjakan bisnis ini Gue masih tinggal di kontrakan Akhirnya gue bisa Dapet ini rumah Rumah ini Yang di cash bertahap Sama mas Joko Pada saat itu ya Yang membuat lo gak bisa tidur Yang gak bisa tidur Gue bikin komitmen-komitmen Diluar dari batas gue Tapi gue yakin Gue bisa Kenapa ya itu Tadi Karena yang gue kerjakan ini Sekarang gue udah Ada toolsnya Udah ada alat bantunya Udah ada kendaraannya Yang membuat gue itu Bekerja tidak seperti dulu Seperti itu Jadi ada perkalian Ada sistem di dalamnya Jadi gue kayak Istilahnya Kalau Superman tuh Gue punya sayapnya lah Untuk terbang Kalau dulu gue gak ada sayapnya Untuk terbang Jadi ya gue Gue cuma bisa jalan kaki doang Untuk mencapai tujuan gue Tapi kali ini gue bisa Pake sayap Nanti lebih lengkap disini kan mas Detailnya semua ada disini Disini ya Ini kita baru Eh tadi gue udah ceritain detail semua Gue gak ada baru teaser Belum Belum Gue make sure ini belum Temen-temen harus punya Buku ini Alhamdulillah udah cetakan kedua loh guys Dan moga-moga bisa tembus Jadi bestseller Indonesia Amin Sorry Belakangnya Kata temen gue Oh iya udah ada Ini berasnya bisa di ini dong ya ISBN Iya Bisa dijual di Gramedia Udah bisa dijual di Gramedia Iya Siap-siap nih temen-temen Gue foto deh Gue baru tau juga Gue baru tau juga Karena Karena saya Konsentrasinya Di buku ini Supaya Orang banyak Lebih dapat manfaatnya Daripada saya sendiri Allah Gak apa-apa Keren ya Lata Lata gue islami Mas Jok Gue latahan tapi islami Mas Jok Kalo yang gue pelajarin Dari kehidupan lu ya Lu gagal Lu gak pernah menyalahkan situasi Lu gagal Perusahaannya sendiri aja Gak lu salahin Padahal perusahaannya yang bang ambing Yang lu salahin adalah diri lu sendiri Selalu lah Dimana caranya diri lu sendiri Itu lebih baik Itu sih temen-temen yang gue selalu Belajar dari Mas Joko Waktu itu gue curhat sama Mas Joko 3 jam Dan Mas Joko cuman jawab 5 menit Dan masalah gue selesai Gue curhatnya 3 jam nih Udah sungguh-sungguh Gue ngajak private Gue menghabisin waktu beliau Untuk mendengarkan curhatan gue Dia menyelesaiannya cuman 5 menit Waktu itu gue terjebak pada comfort zone Dan Mas Joko mengingatkan gue cuman satu Terakhir Lu presentasi dan direct pribadi Kapan Rang Disitu gue belajar Musuh sebenarnya adalah Diri sendiri Temen-temen semua Jadi Wow Gue gak perlu nyimpulin ya Nah Mas Joko Yang mau gue tanya nih Kaum-kaum millennials Ini sekarang Which is Itu yang Kaum millennial ini Yang seumuran gue Dan Gen Z Dan Alpha Itu anak-anak yang belasan sekarang usianya Belasan dan 20an Apa pesen lo untuk mereka Karena kan kondisi sekarang udah beda nih sama lo dulu nih Pastilah Apa pesen lo mas untuk mereka Buat Buat mereka nih Menelial dan Sejenisnya lah gue istilahkan lah ya Pastinya Persaingan Mereka akan jauh lebih berat Karena di era teknologi yang terus berkembang Era informasi yang udah gak bisa dibendung Semua orang gampang banget untuk mengakses Persiapkan diri kalian Untuk menghadapi Masa dimana Kalian mau gak mau Suka gak suka Harus berkompetisi Karena pada akhirnya Seleksi alam Yang akan menjadi wasit kalian Bukan siapa-siapa ya Bukan siapa-siapa Alam semesta sendiri Seleksi alam Mau gak mau Suka gak suka Bagi yang gak siap Pasti akan mental Mau gak mau Suka gak suka Kalian harus mempersiapkan diri Untuk menjadi Kaum Millenial Dan sejenisnya Yang punya value Yang punya nilai Karena Di masa kalian nanti Kalau kalian tidak punya nilai Atau tidak punya value Terhadap diri kalian sendiri Kalian tidak akan Dihargai orang Kalian tidak akan Digunakan sebagai Salah satu Tim Yang menjadi Masyarakat Untuk supaya Bisa menjadi Lebih baik Seperti itu Nah makanya Saya cuma pesan Sama temen-temen Kaum Millenial sekarang Kalau misalnya Keputusan yang Sudah diambil Misalnya Sekarang kan ada yang Mau jadi gamer Ada yang jadi youtube Di era saya itu gak ada Fokuskan sampai Fokuskan sekarang juga Ambil keputusan Langsung dalami profesi itu Karena Waktu kalian Yang bicara untuk hari esok Itu udah gak ada Hari esok itu adalah Hari yang sekarang Apa yang kalian kerjakan Yang akan memberikan efek 5, 10, sampai 20 tahun ke depan Itu pesan dari saya Kerjakan Apa yang memang Sudah menjadi Passion kamu Kerjakan segala sesuatu Yang sudah menjadi Semangat kamu Karena When you love what you do It's not a job anymore But it's passion Kalau kamu mencintai pekerjaan kamu Itu bukan pekerjaan lagi Tapi itu the passion Sudah ambisi yang luar biasa Sudah panggilan jiwa Kalau saya Mas Jok Dan banyak nih Mengawali bisnis Ada yang di usia lo Di usia gue Mungkin ada yang lebih muda Atau yang lebih tua Mereka mau mengawali bisnis Apa pesan-pesan lo Untuk seluruh Masyarakat Indonesia Yang pada saat pandemi Seperti ini Mereka harus moving forward Karena gak bisa lagi Mengharapkan dari satu penghasilan Mereka mau mulai Berbisnis Apa pesan lo Untuk mereka Menurut gue gini Bisnis itu gak ada yang jelek Bisnis itu semua bagus Menurut gue Cuma masalahnya Lo harus sadar Dengan Kemampuan diri lo Terhadap bisnis Yang lo mau kerjakan Kayak misalnya Bisnis IT Oh itu luar biasa Tapi gue sadar diri Gue gak ngerti IT men Gue gak punya knowledge nya Gue gak punya skill nya Kalau gue nyemplung disitu Gue bunuh diri Kayak gitu loh Jadi Lo harus sesuaikan Dengan passion lo Dengan skill yang lo punya Terhadap usaha yang mau Lo tekuni di dalam Jangan pernah lo sekali-kali Mencoba bisnis Yang lo gak ngerti Apa yang lo kerjakan Lo harus mempunyai bisnis Yang lo ngerti Contoh nih Gue ini bukan orang pintar Gue ini bukan orang yang punya Banyak skill Tapi gue tau kelebihan Dan kekurangan gue Nah Kelebihan gue Adalah Gue ini Orang yang Cuek Terhadap Masalah yang gue hadapi Dalam proses Gue dalam bekerja Gue bisa cuek Nah itu salah satu kelebihan gue Makanya gue butuh Industri yang Notabenanya Tidak Menggunakan Banyak pemikiran Industri yang dimana Infrastrukturnya itu Sistemnya udah ada Jadi bukan gue yang mikirin semuanya Gue gak mikirin manajemennya Gue gak mikirin kualitas produknya Gue gak mikirin itu Dan ternyata industri itu ada Gue kasih tau Namanya industri network marketing Lo tinggal cari Perusahaan Dan produk Yang bener-bener Bermanfaat dan bagus Jangan lo ikuti network marketing Industri Yang gak ada produk Nah Kekurangan gue Gue sadar Kalau misalnya gue ini Lemah di Yang kaitannya sama Management Yang namanya Skill Skill dalam Misalnya Operation Seperti dalam Operation business Kalau gue Tetap memaksakan diri gue Padahal gue tau kelemahan gue disitu Gue mau mulai bisnis Udah pasti hancur Iya lah Dan gue sudah pernah mencoba itu Bisnis konvensional Dan Ditambah lagi ya Jujur aja Karena usia gue Usia gue Waktu memulai bisnis ini 34 tahun Kalau gue mau mencapai Sukses besar Bisnis itu bisa makan 20 tahun Untuk lo bener-bener Bisa nikmatin Kalau misalnya gue 20 tahun Atau 30 tahun Di sukses besar gue Di usia 60 Ya gue naik maserati Begitu keluar orang tua Kan gak lucu Gitu loh Nah makanya Gue harus cari bisnis Yang Apalagi zaman sekarang Segara sesuatu Kalau lo bener-bener mau Banyak kok Bisnis yang Lo tidak perlu modal Modal semangat pun Juga banyak sekarang Nah itu Yang temen-temen harus Mau ngebuka Pikiran dan Nurunin ego Untuk mencari tahu Bahwa Bisnis itu cocok Dan layak Untuk Kita Harus disesuaikan Untuk kita Seperti itu Makanya harus Semangat Harus rajin Untuk mencari informasi Harus banyak bergaul Mau bisnis Bergaul Enggak Semangat Semangat Enggak punya Apalagi Pemalu Ya gak bisa Lu berbisnis Nggak bisa ngomong Nggak Ngebilang Banyak segala macam Alasan dari A sampai Z Yang menyebabkan kita Akhirnya ngerasa Itu menjadi masalah Itu kan masalahnya Bukan di industrinya Masalahnya kan di kita Lu mau berubah gak Kalau lu mau berubah Ya lu mulai dari Rubah diri lu dulu Kalau temen-temen Bener nyimak loh ini Pembahasan ceritanya Mas Joko Itu tuh Sederhana sekali Dan mentalnya tuh Sederhana Tapi dampaknya itu Butterfly effect Satu kepak Kupu-kupu Di Beijing Bisa menggeser Yang namanya Tornado Di Amerika Ya gue sih mikir-mikir Yang sederhana Simple-simple aja ya Karena Hidup kita ini kan Sebenernya bukan hanya Dihabiskan untuk bekerja Lu harus bener-bener Bisa mengerti Hidup buat kerja Atau kerja buat hidup Tapi Buat gue adalah Hidup lu tuh ya Buat hidup Gitu loh Bagaimana lu bisa membuat Pekerjaan itu Menjadi sebuah kehidupan Nah yang gue kerjakan sekarang Ini gue ngerasa Itu kerjaan gue Ya kehidupan gue Makanya gue bilang Akhirnya gue bisa mendapatkan Kehidupan gue Yang sebenarnya Membuat hidup gue Jadi makin hidup Gimana gak hidup Gue pasangin orang Mesin Orang itu Ngerasa bahagia Ngerasa dapat manfaat Ada keluarganya Yang punya masalah fisik Membaik Bahkan sampai sembuh Dia punya kemampuan Untuk berbagi Dan disitu Gue dibayar mahal Kan gitu Ya Ya itulah Tadi yang gue bilang Satu Yang lu harus paham Adalah Kalau lu punya usaha Usaha lu ini adalah Sesuatu yang dibutuhkan Orang banyak Lu jangan pernah takut Untuk Tidak berhasil Karena kalau lu punya sesuatu Yang dibutuhkan orang banyak Ini saatnya lu Mengukir sejarah Ini saatnya Lu bisa memecahkan Rekord buat diri lu sendiri Ini saatnya Lu bisa memberikan Yang terbaik Buat lu Nah udah Udah Makanya kita harus selesaikan Mas Ini pertanyaan terakhir Mas Joko Lu mobil Mewah-mewah Rumah Alhamdulillah Udah Gue seneng banget Sama rumah lu Nyokap lu Sekarang Sudah bersama lu Lu dampingin Lu bahagiain Tadi kita juga Lihat teman-teman semua Mas Joko Kepada mertuanya Bener-bener juga Respek sekali Dia mencintai Ibunya Luar biasa Ini Apa lagi ya Uang Udah ada Penghasilan Udah ada Penghargaan Amin Ya Allah Amin Didoain Nah itu ya Mas Joko ya Sarungannya ini Yang membuat dia Tetap down to earth Gue sangat mengagumi Aplan gue Untuk hal itu Leader gue Dan mentor gue Dan pertanyaan terakhir Mas Jok 5-10 tahun ke depan Kalau Lu dikasih waktu Sama Allah SWT Kedepan nih mas Apa yang pengen lu Berbuat Buat negara Kita Buat kita semua Apa visi Gue mah gak terlalu Muluk-muluk ya Gue cuma pengen Khususnya Apa yang gue kerjakan Udah 9 tahun ini Dan Banyak manusia Yang terlibat Di dalamnya Mereka bisa Mencapai Apa yang gue capai Mereka Bisa Menjadi Apa yang diri gue Jadiin Yaitu Yaitu tadi Kebanggan keluarga lu Lu bisa jadi Mercusuar Buat keluarga lu Keluarga lu Butuh lu Ada lu disitu Apalagi Khususnya orang tua lu Udah itu aja Kalau gue pribadi Karena gue prinsip Kalau dari hal Yang paling sederhana Ini aja Lu udah Punya nilai Gue yakin Komunitas yang ada Di lingkungan Dimana gue berada Itu menjadi Komunitas yang punya Value Nggak usah terlalu Neko-neko Terhadap bangsa negara Udah lu Mulai Lu jadi Orang yang menjadi Kebanggaan buat Keluarga lu aja Lu jadi Marcusuar buat Keluarga lu Dan lu Ngopeni keluarga lu aja Udah Bangsa ini akan damai kok Dan lu mau create itu Disini Semakin banyak Trade Joko Trade Joko berikutnya Itu aja udah Itu yang gue pengen Dari Mas Rama Punya Tugas dan kemampuan Yang sama Untuk timnya Dan temen-temen yang lain Untuk bisa menduplikasikan Mas Rama-mas Rama yang lainnya Dan ini menjadi Inspirasi nasional Akhirnya Bahwa kita Dan semua orang Yang diciptakan oleh Tuhan Punya hak dan kesempatan Yang sama Untuk menentukan Hidup yang mereka Inginkan Kalau misalnya Mereka belum dapat Ya itulah tugas kita Untuk ngingetin Sama mereka Sederhana dan dalam Itu aja Itulah Triadi Joko Cahyadi Yang selalu berpikir Sederhana sekali Orang kepinteran itu Gue suka kata-kata Mas Joko ya temen-temen Orang jenius itu Bukan sesuatu sederhana Menjadi ribet Tapi sesuatu yang ribet Yang complicated Menjadi hal yang sederhana Itulah orang yang jenius Sesungguhnya Dan kita lihat semuanya Di Youtube channel ini Temen-temen melihat Kesederhanaan Orang berpikir Yang dampaknya Yang tadi Mas Joko Visi-misinya Sederhana Tapi Itu udah membuat Indonesia damai kok Itu udah membuat Indonesia Dan itu dampaknya Ternyata bisa nasional Bahkan internasional Hal yang sederhana itu Dan kita belajar Sekarang dari Triadi Joko Cahyadi Thank you Mas Joko Dengan senang hati Paman Ramah Ya gue dipanggil Paman Karena gue punya 24 ponakan Ya kan Banyak banget ponakan gue Dan Mas Jok Thank you banget You're most welcome Sama-sama Dengan senang hati Pesan lu Insya Allah Sudah ter-deliver Sama teman-teman semua Bahwasanya Menjadilah Soekarno kecil Minimum lu bisa Memerdekakan Kuarda lu Iya Tung juga ini kan Semua gak kita Bawa mati Lu Lu ngeributin Apa sih Lu ngeributin Jabatan Lu ngeributin Harta Apa orang gak ada yang lu Mau mati Lu nepok angin Lu ngeributin angin Kalau lu ribut cuma masalah Hal-hal kayak gini Buat gue mah Ini ya Udah buat lucu-lucuan aja Yang penting itu tadi Lu bisa jadi orang yang Bermanfaat Buat orang lain aja It's more than enough kok Udah It's more than enough Gak ada lagi yang Lebih dari itu Kalau buat gue Buat gue Gue bisa bermanfaat Buat orang lain Khususus keluarga gue Gue udah happy Iya kan Sekarang lu punya duit banyak Lu makan apa sih menu Toprak 15 ribu 20 ribu Lu kenyang sama kok Sama makan yang Nilainya 10 juta Kenapa lu harus jadi Rusuh sendiri Untuk nyari harta Kekuasaan Kayak gitu Buat gue ya Yang penting gue gak kurang Selama masih ada Warteg buka Gue gak akan takut kelaparan Karena nasi kecap Pake telor Pake telor aja Udah kenyang banget Udah the best Udah the best Santai aja Itulah Trady Joko Cahayadi Teman-teman semuanya Semoga Video ini bisa menginspirasi Teman-teman Dan menambah ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses buat kita semua Bye Indonesia dasyat Bye ya